Apakah kamu memperhatikan saat kamu melihat bulan dan bumi, bentuk bulan berubah setiap hari? Lihat, ini adalah diagram fase bulan. Kita bisa merekamnya dengan cara yang menyenangkan. Kue diagram fase bulan yang lezat dan menyenangkan. Yang kita butuhkan hanyalah beberapa kue sandwich dan secarik kertas dan kita siap untuk buat. Ayo kita membuatnya bersama-sama. Putar kuenya. Sisakan setengah kue dengan isian. Lihat, ini adalah bulan sabit awal. Serahkan padaku. Tadah, ini kue bulan sabit. Bagian selanjutnya, bulan kuartal pertama. Ini giliran kamu. Mengikis bentuk bulan. Selesai dengan seperempat bulan setengah lingkaran pertama. Bulan cembung awal. Mengikis bentuk bulan. Bulan yang menggembung terlihat seperti lemon. Bulan purnama. Bulan purnama itu bulat dan kue sandwich bundarnya pas. Bulan cembung akhir. Mengikis bentuk bulan. Kue bulan cembung akhir. Bulan kuartal terakhir. Mengikis bentuk bulan. Mengikis bentuk bulan. Bulan seperempat terakhir yang berbentuk setengah lingkaran terlihat seperti topi. Bulan sabit akhir melengkung. Mengikis bentuk bulan. Bulan sabit akhir melengkung terlihat seperti alis. Bulan baru. Bulan baru benar-benar gelap. Kue mana yang harus aku gunakan? Betul sekali. Kue tanpa isian seperti bulan baru. Kita selesai dengan diagram fase bulan kue. Kerja bagus nak. Sihat. Bulan selalu membesar dari bulan baru ke bulan purnama. Dan menjadi lebih kecil dari bulan purnama ke bulan baru. Ini adalah hukum fase bulan. Sekarang apakah kamu mengerti? Kita hanya membutuhkan delapan kue sandwich dan diagram fase bulan yang sudah jadi. Maka kita bisa membuat kue diagram fase bulan. Ayo buat bersama mama dan papamu.